Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di Game Viva Mobile So, hari ini gue main Game Viva Mobile lagi dan ya Disini gue pake R9, jadi kemarin gue udah buat video gameplaynya R9 Cuma gue lupa buat intronya, jadi ya gue buat intronya sekarang Nah disini gue ganti R9, gantiin Drogba bang, kenapa gak pake R9 Padahal Drogba kadovernya lebih tinggi, terus tingginya juga lebih bagus Seperti yang kalian liat di video kemarin, kalau belum nonton, nonton video yang review Drogba dulu Drogba itu memang covering zone-nya bagus Tapi masalahnya dia suka ada di tengah, jarang banget ada di depan Kayaknya, dan juga, apa namanya Dia kalau dari tengah, ke depan itu agak lama, beda sama Richard Lison ya, gue juga gak ngerti Kenapa? Mungkin karena work rate bertahannya yang tinggi gitu Nah jadi kenapa gue ganti si Ronaldo ini Jadi beberapa kali, gak sering banget gue ngelawan Ronaldo R9 ini Dan itu dia gila banget untuk sundulannya, gue juga bingung Padahal kalian bisa liat disini ya, trade-nya tuh gak ada penyundul kuat sama sekali Bahkan lebih ke tendangan pisang sama penggiling bola cepat Cuma, entah kenapa dia selalu bisa nyundul Mungkin karena pemosisiannya bagus kali ya Pemosisiannya kan plus 38 Jadi memang lumayan bagus Dan juga ya trade-nya menendang Oke banget buat kalian yang nge-spam syutingan Cuma sisanya mantep sih sebenernya Gak ada yang kurang Cuma memang overall lebih kecil aja dibandingkan sama si Drogba Kita bedain aja lah ya Oh iya BTW disini gue udah ganti Mbak PWC-nya sama Mbak PTOTT Kenapa diganti sama Mbak PTOTT ya Maksudnya biar sama aja sih sebenernya sama Messi-nya Messi-nya kan TOTT Mbak PWTTT gitu doang sih Dan sebenernya start-nya juga lebih bagus Jadi ya gue ganti aja Dan kecepatan skill boostnya Jadi lumayan banget sebenernya Mbak PTOTT dan gue beli lagi Gitu Jadi nanti Hakimi tuh mungkin nunggu event TOTY ya Gue bakal ganti Hakimi WC untuk DRB Udah sih atau lanjut langsung ke Hakimi TOTT Gitu Untuk pemain TOTY kemungkinan kalo gue gak dapet gratis Gak bakal gue beli dulu sih Gue bakal nunggu harganya turun dulu Kayak pemain TOTT sama pemain yang limited Even limited gitu Nah kita langsung lanjut aja ya Bedain si Ronaldo sama Drogba Ini sebenernya tergantung gameplay kalian ya Kalo gameplay kalian bisa buat ngepasin timing kalian Dengan transisinya Drogba dari bertahan ke menyerang Itu Drogba bakal OP banget Karena Drogba tuh bagus sebenernya Cuma gue gak bisa pakenya sih Jadi ya Mau gak mau gue jual Kalian bisa liat aja ya Drogba itu stamina yang panjang 122, 130, 111, 120, 127 R9 itu gak terlalu spesial Dan kalo kalian bisa liat disini Sebenernya sundulannya tuh 128 Agresinya cuma 92 ya Gue juga bingung kenapa selalu bisa dapet sundulan Nah ini bisa 122 Makanya sebenernya Drogba tuh bagus Gue saranin sih kalo kalian pengen pake Drogba ya Kalian pake Duo Kalo solo kalian gue saranin pake Ronaldo atau Richard Lisson sih Kalo kalian pengen nyundul dan Ya seenggaknya bisa menendang lah Kalo kalian pakenya macemnya Zlatan Mana ya Zlatan ya Nah Zlatan Dia kan bener-bener apa ya Staminanya terbatas Dan pace-nya kecil banget Jadi kalo kalian untuk nendang Kayaknya sih susah ya Karena kalian harus lari dulu Buat lewatin CB-nya Baru kalian bisa nendang gitu Kecuali kalian Posisi Showning si Zlatan Bagus banget ya Baru bisa gitu Oke jadi kita langsung lanjut aja Ke match-nya kali ya Biar cepet Dan kita bakal lanjut ke dalam match-nya cuy Oke Yoi kita bakal masuk aja langsung ke match-nya ya Semoga gak terlalu susah dapet lawannya Ya Enggak Susah sih Susah sih Oke Kita liat formasi lawannya dulu ya Disini gue masih pake Mbak PWC Karena ya Seperti yang kalian tau Gue belum beli Mbak PT OTT Oke 4-1-2-1-2 Leber Oke Kita bakal liat ya Ronaldo R9 nih Gimana Soalnya gue ngelawan selalu kena bantai cuy Kalo strikernya dia Tiba-tiba ada di depan Tiba-tiba ada di tengah Tiba-tiba ada di pinggir aja Di ruang-ruang kosong gitu loh Oke Leong Gak dapet Oke gak dapet Nice Oke R9-nya gak turun ya Bagus tuh Gue suka striker-striker begitu Dia gak turun Oke nice Oke Kimik R9 Masih R9 Lanjut Ke Messi Messi Yes Oke R9-nya maju ya Nah R9-nya maju Ada Messi Umpan Nice Banget Umpannya Messi Dikomboin sama posisinya R9 Mantep banget Menit ke-15 Kita nge-goalin Gol pertama Oke Mantep banget ya si R9-nya Posisinya bisa di belakang back Jadi kalau gue biasanya umpan-umpan striker Gitu gue umpannya di belakang back Nah itu tinggal mainin agresinya sama posisinya mereka Karena Oh bahaya Uduh hampir Mantep Manuel Neuer Karena ya gitu Kalau kita umpannya di depan back-nya Ya kemungkinan bakal diambil sama back-nya Bahaya De Jong Aduh hampir Seram sekali Oke Manuel Neuer Bolanya Jody Alba Kirian Mbappe Aduh di tackle sama Benardo Silva De Jong Mbappe De Jong Balik lagi Aduh gak bisa ke umpan Lama banget Oke Marquinhos Nice Van Dijk Des Messi Uit gak dapet Nice Bellingham Messi Messi gue cek satu Des Bellingham Bellingham ada Ronaldo Oke Uh ketepis Gila dapet dua kali crossing Dua kali sundulan dia dapet Oke banget berarti ya Ah Uh tiang Tiga kali tuh Ronaldo dapet ya Gila Oke Kimik Masih Kimik Kimik Van Dijk Bahaya De Jong Jordi Alba Mbappe Oke Oke nice Mbappe Rainbow flicknya lewat Masih Mbappe Ada R9 Di tengah Wah gila Menang Itu padahal dia di belakang Back Damn Gila Bisa menang loh Dia udah di belakang Back kan Di belakang Van Dijk ya Iya bisa menang Makanya Gue juga kemarin Ngelawan kan Bener-bener susah banget Di itunya Di coveringnya Gue juga gak ngerti Kenapa sundulannya Bisa oke banget ya Padahal Gracie nya cuman 90an Beda sama Drogba yang hampir 120 gitu Dan tinggi nya juga Cuma 183 Ya Jadi itu keunggulan Kartu-kartu Event kali ya Gue juga gak tau Icon Event Tapi ya R9 bagus banget Kalo kalian nyari Solo ST Untuk yang Bisa nyundul Bisa nendang Iya R9 sih Bagus banget R9 Pantesan banyak yang pake Oke Kita lanjut Ke babak kedua ya Ini lawannya udah Cabut dia Padahal masih bisa ngejar Sebenernya Oke Milner Menaldo Silva Kimik Van Persie Biasanya gue kejebolan nih Kalo lawan komputer Oke Nah kan Bahaya Oh nice Ini New Year lagi kesurupan nih New Year nih Mantep sekali deh tadi ya Penyelamatannya Ronaldo Masih Ronaldo Oper ke Messi Gak dapet Aduh Padahal sayang banget De Jong Ronaldo Masih Kimik Bayang-bayangin Van Persie Milner Oke Mantep ya Ronaldo selalu di depan tuh Dia paling membantu pertahanan Ke setengah lapangan doang Setelahnya Nggak 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 Dikejar Bolanya sama dia Jadi Dia selalu ada Oke Nice Kita gocek-gocek dulu Oke Kita lane change Lane change Lane change Shoot Aduh Aduh Ketepis Gila ya Edwin Van Perser 104 loh Masih oke banget Sebenernya Oke Brace dari R9 Bahkan tim musuh juga pake R9 ya Emang Emang bagus sebagus itu sih Gue kemarin juga bingung kan Kenapa Bisa Terus-terusan kalah sama R9 gitu Apakah Van Persie Memang Kurang Atau gimana Atau gue skill boostnya kurang Tinggi naiknya Cuma ya Memang Memang posisi Holdingnya dia gila sih Dengan agresi kecil kayak gitu Dia bisa Positioningnya bisa mantep banget Oke Mbak Pe Ronaldo Masih Ronaldo ke Messi Mbak Ronaldonya maju R9 nya maju Oke R9 R9 Uh Lengkungannya bagus banget Itu Nggak disentuh ya Langsung ditendang Tendangan finish shot Terus Wih Bagus banget ya Gila sih Mungkin gue nobatin Solo ST paling enak kali ya Gameplaynya untuk gue Parah Enak banget Lebih enak dari Richard Lison Kenapa Richard Lison tuh agak berat Tapi memang Kalau secara Apa namanya Tendangan jarak jauh gitu-gitu Ya menang Richard Lison sih Kenceng banget ya Cuma untuk gameplay ringan gitu Enak banget sih R9 ternyata ya Pantesan banyak yang pake loh Eh Bernardo Silva Bahaya Oke Nice Marquinhos Jody Alba De Jong Ronaldo R9 Mbappe Masih Mbappe Oke Jadi Kita menang 3-0 Hat-trick dari R9 ya Wah king sih Untuk solo Solo ST Dia Mantep banget Kalau combo gue belum nyoba Cuma kalau untuk Solo ST Oke banget sih Gila Mantep banget ya Harganya murah Gameplaynya ringan Bisa nyundul Bisa nendang All around banget Bagus banget sih Kesimpulannya ya Kalau kalian solo ST Kalian bisa pake Ronaldo R9 Aja bro Karena bagus sekali ya Kita lihat Formasi tim musuh Dengan overall 125 Oke guys Dan bye bye